Al-Fatihah Al-Fatihah Dan Alhamdulillah ini merupakan siri yang ketiga daripada daurah ini Dan kita pada minggu lepas telah pun sampai ke hadith yang ke-15 InsyaAllah pada minggu ini kita akan bermula pada hadith yang ke-16 Hadith yang ke-14 dan juga hadith yang ke-15 Kalau kita sebutkan sedikit pada minggu lepas adalah berkenaan dengan Seseorang itu disunatkan untuk sujud tilawah Apabila melalui bacaan ayat yang mengandungi alamat untuk sujud tilawah Dan kita sebutkan pada minggu lepas kesemua sekali di dalam Al-Quran Seperti mana yang disebutkan ada sebanyak 15 tempat sujud tilawah Dan ada satu surah iaitu suratul hajj Di mana surah ayat sajedahnya itu ada sebanyak dua kali Kemudian pada hadith yang ke-15 Adalah berkenaan dengan Tidak disukai ataupun makruh Bagi seseorang yang mengangkat suara Sehingga menzalimi orang lain Yang tengah beribadah Dan hadith ini khususnya adalah Satu orang Nabi SAW larang Mana mereka itu berkumpul dan bacaan mereka itu kuat Mungkin ada yang tidak kuat suaranya Mungkin ada yang begitu kuat suaranya Sehingga mengganggu saudaranya yang lain ketika beribadah Dan kita sebutkan pada minggu lepas juga Walaupun hadith ini Konteksnya adalah dalam solat, sunat Dan kita sebutkan berlaku pada bulan Ramadan Keberangkaliannya itu Tapi ia juga terpakai dalam keadaan umum Contohnya di masjid Satu orang tengah baca Quran dengan suara yang lantang Manakala ada yang lain tengah berzikir Mungkin ada yang tengah murajah Mungkin ada yang tengah solat, sunat Maka termasuk sekali benda tersebut dimakruhkan Di dalam Islam Dan itu adalah perbahasan terakhir pada minggu lepas Dan kita masuk ke hadith yang ke-16 Al-Hadithul Sadis Asyar Pada muka surat 32 Kalau ikut kitab Arab ini muka surat 32 lah Khulukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anqatadata radiyallahu anhu Annahu ata Aishata radiyallahu anha Faqal Faqala laha Ya ummal mu'minin Anbi'ini ankhuluki Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala alasta taqra'u al-Quran Qultu bala Qala fa inna khuluk al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kana al-Quran Rawahu Muslim Wa ansa'ad ibn Hisham ibn Amir Qala ataytu Aishata radiyallahu anha Faqultu Ya ummal mu'minin Akbirni bi khuluk Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Kana khulukuhu al-Quran Ama taqra'u al-Quran Qaulallahu azzawajalla Qalallahu azzawajalla Wa inna kala ala khulukin azim Rawahu Ahmad Wa huwa hadithan sahih Daripada Qatadah radiyallahu anha Hadith yang ke-16 ini adalah berkaitan dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di mana secara umumnya Kita tahu bahawa akhlak Nabi itu dia reflect kepada Al-Quran Ini secara umum hadith ini Daripada Qatadah radiyallahu anha Anahu ata'a A'ishata radiyallahu anha Qatadah radiyallahu anha Meriwayatkan Bahawasanya dia datang berjumpa dengan A'ishat radiyallahu anha Dan kita tahu ini merupakan Tradisi Sebahagian daripada ummahatul mu'minin Untuk menyampaikan ilmu Dalam merti kata lain Seorang wanita ataupun muslimat Boleh ataupun tidak mereka itu menyampaikan ilmu Jawapannya adalah boleh Dan di antara isteri Nabi yang banyak menyampaikan ilmu adalah A'ishata radiyallahu anha sendiri Tetapi dalam keadaan yang disebutkan Bila kita baca Majlis mereka itu majlis yang bertabir Maksudnya Ada di kalangan tabirin Bahkan juga sewarus sahabat sahabat yang kecil-kecil ini Ingin mendengar hadith Terutama sekali berkaitan dengan rumah tangga Nabi Macam mana Nabi SAW mandi Macam mana Nabi SAW tidur dan sebagainya Macam mana keadaan Nabi itu di rumah Maka Yang paling tahu itu adalah isteri baginda Rasul SAW Jadi tidak ada masalah untuk satu orang muslimat Ingin menyampaikan ilmu Tetapi dengan batas-batas yang syarak tetapkan Jadi kotada ini Datang berjumpa dengan A'ishata radiyallahu anha Faqalalah Kotada bertanya kepada A'ishata Ya ummal mu'minin Dia kata Wahai ibu orang beriman Anbi ini Ankhuluki Rasulullah SAW Khabarkan kepada aku Berkenaan dengan khuluk Khuluk ini maksudnya adalah Akhlak Rasul SAW Kalau kita nak Tarifkan apakah yang dimaksudkan dengan akhlak Akhlak itu merupakan Taba'i Nafsiyah Satu sifat semula jadi yang berada pada diri Semula jadi kat sini Bukan maksudnya perkara yang dibuat-buat Perkara yang dibuat-buat itu kita tidak panggil sebagai akhlak Dan biasanya bila orang berbahas tentang Masalah akhlak ini Kebiasaannya orang akan menungkilkan perkataan Al-Imamul Ghazali Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya ul-Muddin Walaupun kitab tersebut kita tahu Ada beberapa Kritikan Terutama sekali dalam periwaatan hadith Yang Al-Imamul Ghazali Sebutkan dalam kitab beliau tersebut Ihya ul-Muddin Dan kita juga tahu bahawa Kepakaran beliau itu bukanlah Pada bidang Hadith Menentukan hadith tersebut Begini keadaannya Begitu keadaannya Tapi ala kulihal Sebahagian kita mengambil Fa'idah daripada kitab beliau Dan di antara yang terkenal Apabila orang ingin menukilkan Perbahasan berkenaan akhlak Mereka akan mengambil Ta'rif Al-Imamul Ghazali Baik, Al-Imamul Ghazali Berkata apa tentang akhlak ini Katanya Ibaratun An-hayatin nafs Rasikha Dia kata Akhlak ini Umpama suatu keadaan dalam diri Yang menetap dalam diri Daripada keadaan tersebut Tasdurul af'al Bisuhulah Wayusrin Dia kata Daripada keadaan dalam diri Satu orang itu Keluarnya Perbuatan-perbuatan Bisuhulatin Wayusrin Maksudnya Perbuatan tersebut Dia lakukan Tanpa berfikir panjang Dan dia keluar Secara spontan Tanpa memerlukan Apa-apa pemikiran Maka itu yang disebutkan Sebagai akhlak Dan Al-Imamul Ghazali Sambung dia kata Min ghairi hajatin Ila fikrin Waruiyatin Tanpa perlu fikir Ini Ada sampah kat depan Gitu kan Ini nak kutip ke tak Dia tengok ada orang Dia kata Kalau aku tak kutip Nanti cikgu marah Ataupun dia kata Kalau aku tak kutip Nanti orang kritik Maka dia pun kutip sampah Maka kutip sampah Itu bukan akhlaknya Kerana Dia masih lagi Memerlukan Pemikiran Dan tidak berlaku Secara spontan Orang yang biasa Bersedekah Memang akhlaknya itu Bersedekah Dia tidak memerlukan Satu pemikiran Yang begitu panjang Bila dia ada duit Tiba-tiba ada orang datang Minta seringgit Kita minta dua ringgit Dia pun keluar duit Bagi dekat orang tersebut Maka itu kita sebut Sebagai akhlak Suatu Yang berada Dalam jiwa manusia Yang Keluar Dengan mudah Tanpa memerlukan Pemikiran Yang begitu panjang Jadi itu akhlak Baik Sebelum saya nak Sebutkan kat sini Kenapa Kautadah Bertanya kepada Aisyah Radiyallahu anha Berkenaan dengan Akhlak Nabi Bukankah Sahabat juga Kebanyakannya itu Sehariannya Bergaul dengan Nabi SAW Di masjid Lagi di mana Di pasar Ketika musafir Ketika perang Dan sebagainya Kenapa Perlunya Kautadah Bertanya kepada Aisyah Radiyallahu anha Berkenaan dengan Akhlak Nabi Agak-agaknya Sebab apa Muslim-Muslimat Di antara perkara Yang kita boleh fikirkan Kerana Manusia ini Dia ada Beberapa Karakter Bergantung kepada Orang yang Dia berjumpa Bukan tidak Satu Bila satu orang Itu berjumpa Dengan orang Yang dia tak Begitu kenal Ataupun Dengan orang Yang dia hormat Maka Karakter dia itu Lain Berbeza Setelah Kita jumpa Cikgu kita kan Kita yang Mungkin pakai Compang campin Kita tengok Cikgu kita Kita pun Betulkan pakaian Dia ada Satu karakter Kalau orang itu Biasanya Cakap lepas saja Tiba-tiba Depan orang Yang dia hormat Menteri ke Ataupun Cikgu ke Ataupun Ustaz ke Tiba-tiba Dia punya perkataan-perkataan Kasar ataupun Kesat itu Tak keluar Yang kedua Itu karakter Satu karakter Dan kita Ada karakter Seperti itu Cara kita Bermuamalah Dengan orang Yang kedua Adalah Dengan orang Yang dia rapat Dengan orang Yang dia Rapat Tetapi Tidak termasuk Di kalangan Ahli keluarga Kan Contohnya macam AJK dekat Baitul Salam ni Kan rapat Dia mungkin Dia bergawalan Dengan ustaz Dia lain sikit Tapi bila Dengan kawan-kawan Dia Pergawalan Lebih Bebas Lebih natural Dan sebagainya Dan ada Satu lagi Yang terakhir Adalah Karakter kita Berada Di dalam rumah Karakter kita Berada Di dalam Rumah Di antara kita Dengan ahli keluarga Dan juga kita Dengan diri kita Sendiri Ada orang Suka menyanyi Sendiri Di dalam Bilik mandi Dia mandi Ataupun Dia tengah masak Di dapur Dia menyanyi Tapi kalau Di luar Dia segan Nak nyanyi Jadi itu Kepelbagaian Karakter manusia Dia dengan orang Yang dia tak begitu Kenal Ataupun dengan orang Yang dia hormat Lain karakternya Mungkin Agak dibuat-buat Yang kedua Dengan kawan rapat dia Dan yang ketiga adalah Orang yang berada Di dalam rumah dia Dan juga diri dia sendiri Agak-agaknya Muslim-muslimat sekalian Yang mana yang Paling kita sebutkan True color kita Kita dengan Diri kita sendiri Dan juga kita Berada di dalam Rumah kita Siapa yang Paling tahu Tentang kita Mak bapak kita Dan Ada satu lagi Hubungan yang lebih rapat Daripada satu orang Kita dengan Mak bapak kita Yang adalah Kita dengan Pasangan kita Dia tidur macam mana Dulu mungkin kecil je Kita tidur sekali dengan Mak bapak kita Tapi bila besar Kita pilih asing Jadi yang paling kenal Sekali kita Dengan diri kita tu Adalah Isteri kita Yang mungkin Tahun pertama kahwin tak lah Macam tu kan Mungkin tahun 2, 3, 4, 5 tahun Dah kenal masak dah Jadi Betul lah Perbuatan kota dah Ini berjumpa dengan Aisyah RA Dia kata Macam mana Akhlak Nabi SAW Dia tak boleh tipu Tak boleh tipu Mungkin ada orang Pakaiannya kat luar Okey Tapi kat dalam Dia pemarah Bengis Tak suka itu Tak suka ini Yang paling tahu Orang dalam rumah tu Kemudian Aisyah RA Jawab dengan Pertanyaan Dia kata Wahai Katadah Bukankah Kamu baca Al-Quran Dia kata Ya Wahai Ummul Muminin Ya aku baca Al-Quran Apa kaitannya Kemudian Aisyah RA Kata dekat Kota dah Akhlak Nabi SAW Itu adalah Quran Maksudnya Kalau ada Quran Memerintahkan Khitab dia tu Reflek Bila kita baca Suruh berkata benar Nabi SAW Berkata benar Bila suruh Buat kebaikan Kepada wanita Nabi SAW Buat kebaikan Kepada wanita Larangan berbohong Nabi SAW Dia nak berbohong Jadi itu maksudnya Dan benda tersebut Berlaku secara natural Bagi Nabi SAW Akhlak ini Muslim-Muslimat Memang ada Secara tawui'i Dan juga Secara kita Buat training Dulu kita orang yang Sangat berat Untuk memberikan infaq Dan juga sedekah Tapi lama kelamaan Kita training diri kita Kita hakis Syahwat kita terhadap Harta benda dan sebagainya Lama-lama Dia menjadi kebiasaan kita Dan benda tersebut Boleh menjadi Akhlak Seperti mana yang Al-Imamul Ghazali Sebutkan Sebentar tadi Baik Daripada Sa'ad ibn Hisham Ibn Amir Sa'ad ibn Hisham Sa'ad ibn Hisham Datang jumpa Aisyah Tanya Perkara yang Sama Kemudian Nabi SAW Aisyah Radiyallahu anha Sebut perkara yang Sama Berkenaan Dengan Akhlak Nabi SAW Dan ada Tambahan Riwayat Dalam Sa'ad ibn Hisham Ini Aisyah Radiyallahu anha Sebutkan Wa innaka La'ala Khulukin Azim Kerana Dan sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad La'ala Khulukin Azim Berada pada Akhlak yang Mulia Khulukin Azim Akhlak yang Begitu besar Hadith Riwayat Ahmad Dan juga Hadith Itu Sahih Ta'liq Komentar Kalau ibn Kathir Ibn Kathir Rahimahullah Wa ta'ala Berikan komentar Kepada hadith ini Hadith ini Biasa kita baca Dan kalau Nak dihafal pun Mudah Habis kan Ibn Kathir Memberikan komentar Kepada Hadith ini Katanya Wa ma'na Hadha Annahu Alaihissalatu Wasalam Ibn Kathir Sebutkan Makna Daripada Hadith ini Katanya Nabi Sallallahu Alaihissalam Sara Imtithalan Quran Nabi itu Reflek Kepada Al-Quran Sama ada Apa yang Al-Quran Tegah Nabi Sallallahu Alaihissalam Tinggalkan Apa yang Al-Quran Suruh Buat Maka Nabi Adalah Orang yang Pertama Akan Buat Berupa Apa Seperti Ibn Kathir Sebut Minal Hayat Malu Sifat Malu Wal Karam Sifat Pemurah Was Shaja'ah Sifat Pemberani Bukan Pengecut Was Sif Hual Hulum Pemaaf Santun Wa Kulu Kulukin Jamilin Kama Thabata Dan semua Sifat-sifat Mulia itu Ada pada Nabi Sallallahu Alaihissalam Baik Faidah lain daripada Hadith ini Yang pertama Nabi Sallallahu Alaihissalam Sebagai Pendakwah Nabi Sallallahu Alaihissalam Sebagai Pendakwah Yang mengajak Manusia itu Kearah Kebaikan Maka Nabi Sallallahu Alaihissalam Sebelum Mengajak Orang Kearah Kebaikan Nabi Adalah Orang Pertama Yang akan Buat Benda Tersebut Ataupun Tinggal Perkara Yang Allah Ta'ala Larang Jadi Kita Sama Juga Katalah Kita Ini Sebagai Cikgu Sebagai Morabbi Ataupun Sebagai Apa Saja Kita Tahu Manusia Tidak Terlepas Daripada Kelemahan Kadang Tersalah Juga Nabi Sallallahu Alaihissalam Kata Kat Seorang Laki Takdab Jangan Kau Marah Kita Kadang Marah Juga Kadang Benda Yang Tak Kena Kati Kita Hari Itu Ada Banyak Masalah Dicuik Sikit Kita Marah Kadang Kadang Benda Tersebut Berlaku Tetapi Kita Sebagai Doat Yang Mengajak Orang Kearah Kebaikan Kita Sama-sama Usaha Sebelum Kita Sampai Dekat Orang Kita Sendiri Buat Benda Yang Kita Sampaikan Dan Yang Kedua Al-Quran Itu Muslim memberikan Kesan Pada Jiwa Pembacanya Sepatutnya Dia ada Kesan Dekat Jiwa Pembacanya Kita Pelik Kalau ada Orang Menyuruh Kepada Al-Quran Tiba-tiba Dibuat Lain Macam Al-Quran Sebut Jangan Mengumpat Jangan Menghina Tiba-tiba Dia sebut Al-Quran Dia buat Kota syat Al-Quran Tiba-tiba Dia juga Menghina Dan juga Mengumpat Jadi Benda tersebut Tak seperti itu Kalau betul-betul Dia baca Al-Quran Dan Dia usaha Dengan ikhlas Kadang-kadang Tergelincir Sedikit Tapi Dia usaha Untuk Memperbaiki Diri Al-Quran Akan menjadi Akhlak Dia Allahu'alam Berikutnya Al-Hadith Sabe' Ashar Hadith Yang Ketujuh Jawaz Kirاء Al-Quran Ala Dabba Wajawaz Tarji' Fihi An'am Dillah Ibn Mughafal Radiyallahu An'u Qal Ra'aytu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yowma Fathi Makkata Wah Wa Ala Naqah Yaqra'u Surat Al-Fatih Wah Huwa Yuraj' Rawah Al-Bukhari Wa Muslim Aghair Huma Hadith Yang Ke Tujuh Belas Jawaz Al-Quran Jawaz Kirاء Al-Quran Ala Dabba Harus Untuk Membaca Al-Quran Di atas Dabba Dabba Ini Maksudnya Binatang Tunggangan Wajawaz Tarji' Fihi Dan Juga Harus Melakukan Tarji' Ketika Membaca Al-Quran Tersebut Baik Buku Ini Ada yang Send Kat saya Ada terjemahannya Saya tengok Cetekan itu Tahun 2019 Daripada Indonesia Dapat Dapat Mungkin Boleh Send Kat Yang lain Mungkin Lepas Alhamdulillah Buku Tersebut Diterjemahkan Bahkan Penterjemah itu Menghuraikan Sedikit Juga Dalam Bentuk Poin Dia hurai Secara umum Kemudian Dia bagi Bentuk Poin 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 Faida Daripada Hadith Nanti Boleh Dapat Dia PDF Ada Baik Dia terjemah Apa kat situ Tarjek Agak-agak Maksud Tarjek Kat sini Apa Saya baca Terjemahan Itu Tarjek Tarjek Dia kata Buat Pengulangan Buat Muraja'ah Betul Salah satu Perkataan Muraja'ah Itu Kata Asalnya Itu Sama Ro Jim Ain Roja'ah Maksudnya Kembali Muraja'ah Sebab Dia Repeat Balik Semula Tetapi Tarjek Yang berada Dekat sini Musim-musimah Dia bukan Buat Muraja'ah Tetapi Tarjek Dekat sini Adalah Cara Bacaan Tarjek Nanti Saya akan Sebutkan Tarjek Dekat sini Adalah Cara Bacaan Saya Sendiri Tak begitu Boleh Buat Bacaan Tarjek Mungkin Ada yang Buat Suara Sedap Dia Allah Ta'ala Kurni Kan Boleh Buat Intonasi Apa Doremi Maka Nabi 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 Masuk ke Mekah Bahkan Tawaf Dekat Mekah Dengan Menggunakan Unta Nabi SAW naik unta Tawaf dekat Mekah Yang demikian para ulama menyebutkan Boleh hukumnya Kalau ada keperluan dan juga tak sesak Untuk tawaf di Mekah Menggunakan Unta, tapi boleh tawaf dengan unta Dekat Ka'bah tu Mau kena hempuk kan Dalam jam tiba-tiba Kawa unta kat situ Ini situasi tu Nabi SAW naik unta dan Menariknya Ada sebahagian golongan pakai Serban hitam kan Kita Melayu apa? Semutar hitam kan Hitam tu hitam Bahkan siapa yang tengok ISIS tu, Abu Bakar, Rabagdadi tu kan Dia klaim bahawa diri dia Mahdi Dia bagi khutbah dia pakai Serban hitam, dia lindit gitu Ini adalah sunnah, tak Sebenarnya ia bukan sunnah Satu-satunya keadaan yang kita Jumpa dalam riwayat Nabi SAW Pakai serban hitam Masa ni Nabi naik unta Pakai serban hitam Untuk menunjukkan kegagahan Nak buka Fatuh Mekah tu kan Itu cerita lain lah Saya tak urai panjang kat situ Mungkin boleh tanya yang lain Itu sahaja yang Nabi SAW Pakai serban hitam Masa Fatuh Mekah Jadi Sahabat ni riwayat Nabi SAW naik unta tu Nak buka Fatuh Mekah Berlaku apa pun berlaku Nabi Baca Surah Tulfat Nak buka Kota Mekah Dia kena dengan Pembukaan Kota Mekah tu Surah Tulfat Inna fatahna laka fathammubina tu kan Daripada perbuatan Nabi ini Perulama mengistimbatkan hukum Mengeluarkan hukum Kata boleh Baca Al-Quran Di atas Keneraan Bahkan Alimah Munawi Dalam Atibian Membawakan Riwayat bahawa Nabi kadang-kadang Baca Quran Dan Nabi Tengah berbaring Berada pada Pangkuan Aisyah Bolehlah buat Suami isteri Yang ada isteri Letak kepala Dekat isteri Kemudian baca Quran Nabi SAW buat Kemudian Yang menarik kat sini Yang mungkin Tak ramai yang tahu Wahuwa yurajik Dan Nabi Yurajik Ada sebahagian terjemahan Kata Nabi Buat murajah Maksudnya Nabi repeat Nabi ulang Baik Saya nukilkan Perkataan para ulama Tentang tarji' ini Tarji' dia kata Tahsinusaut Wataghani bil Quranil Karim Tarji' ini Maksudnya adalah Memperilukkan suara Bukan Buat murajah Perilukkan suara Wataghani Bil Quran Dan juga Melagu-lagukan Al-Quran Sabit dalam riwayat Nabi SAW Sebut Zayyinu Al-Quran Bi aswatikum Laisa minna Man lam yataghanna Bil Quran Nabi kata Zayyinu Hiasilah Quran Dengan suara kamu Dalam riwayat termilih Dan selain daripadanya Nabi kata Bukan di kalangan umat aku Yang tidak Taghanni Melagu-lagukan Al-Quran Itu masih lagi ada Dalam perbahasan Dekat situ Maksudnya Al-Quran memperilukkan Suara Ketika membaca Baik Al-Hafif Ibn Hajar As-Quran Terjik Tarjik ni Macam mana Tadi Dia Salah satu Ulama bahas Tarjik ni Macam mana Apakah dia Sunnah Ataupun dia merupakan Salah satu Cara kita nak Baca Quran Tarjik Ibn Hajar Sebut Tarjik ni Maksudnya Getaran-getaran Suara Pernah Dengar tak Orang baca Quran Siapa Bila dia Baca Quran Dia punya Suara tu Berketah-ketah Mahir Mu'akili Mungkin Mahir Mu'akili Macam mana Cara bacaan ni Saya pun tak Tidak Dia Ketak-ketak Di belakang tu Itu Tarjik Dia sedap lah Baca Tarjik Yang kena Kalau saya baca Mungkin tak berapa Nak sedap Mungkin yang lain Baca sedap Itu Tarjik Tarjik Boleh Jadi Dua Satu Ibn Hajar Sekolah ni Sebut Dia kata Disebabkan Nabi naik unta kan Tengok hadir ni Nabi naik unta Nabi unta bukan macam Kereta yang Ada absorber Kalau ada Lubang apa Lopak Dia boleh absorb Dan orang dalam tu Tak bergoncang Tetapi Nabi naik unta Unta Turun naik Turun naik Jadi baca Nabi tu Macam Turun naik Turun naik gitu Boleh jadi Seperti itu Ibn Hajar Sekolah ni Sebut Ataupun Dia kata Anzahu Ashba'al mad Fi mawda'i Fahadatha Thalik Ataupun Nabi Menyempurnakan Mat Jadi Kita ada Mat wajib Muttasil Dan juga kita ada Mat jaiz Munfasil Boleh dibaca Dua Sampailah Yang Enam Jadi Nabi Menyempurnakan Mat itu Bacaan Mat itu Jadi bila dibaca Panjang Sama juga Dengan Mat Arid Al-Sukun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita boleh baca Tarik Enam Ataupun Tarik Kurang daripada Enam Jadi Ibnu Hajar Sekolah yang sebut Nabi tarik Betul istirah Tarik Boleh faham kan Tarik Maksudnya Nabi Bagi panjang Jadi masa Bagi panjang Berlaku Tarjek Berlaku Getaran Getaran Suara Dan sebagian kata Tikrarul ayat Nabi mengulang-ulang ayat Nabi buat Muraja'ah Wallahu'alam pendapat yang Kata Buat ulang kaji Ataupun Buat muraja'ah itu Tak begitu Tepat Sebab ada satu hadith Ummu Hanik Katanya Ummu Hanik Kata Aku dengar Bacaan Nabi S.A.W Sedang aku berada Di katil Baring Tidur Maksudnya Tak tidur Tak tidur Lelap lah Masih jaga Yuradji'ul Quran Dan Nabi Yuradji' Nabi Baca Deliver Quran itu Dengan cara Tarjek Jadi yang demikian Wallahu'alam Boleh jadi Memang Nabi Naik unta Jadi Bacaannya itu Berketa-keta Di penghujung Tapi dalam masa yang sama Nabi memang betul-betul Buat tarjek Jadi bolehlah Cuba Bacaan tarjek ini Jadi itu Diharuskan Untuk Membaca Al-Quran Di atas Kenderaan Dengan keadaan Yang sesuai Kalau bawa kereta Kadang-kadang ada orang Tak boleh Nak orang kacau kat dia Bunyi sikit pun tak boleh Dia bawa kereta Fokus gitu Ada sebahagian pula Dia boleh Dia mungkin Dengar something Ataupun Dia boleh Baca sendiri Al-Quran Maka kalau dia Ada kemampuan Seperti itu Dia buat Dan Benda ini Musi-musi mat Tak boleh dibuat Melainkan orang tersebut Kena ada Something Di dalam Dada dia Al-Quran Takkan nak Bawa motor Tiba-tiba Pasang Sekarang kat situ Baca Quran Habislah Kemalangan Jadi Hafalan gitu Yang kedua Faidah daripada Hadith ini Salah satu Bacaan yang Boleh kita Buat Adalah Bacaan Tarji Taranum Agak Sedikit Memberat-beratkan Dari Sagi Hukum Kalaulah Taranum itu Mengambil Kuduah Laisa minna Man lam Itaganna Bil-Quran Ataupun Zayinu Al-Quran Nabi Aswatikum Dia boleh Tetapi Untuk Sampai Berat-beratkan Sehingga Menimbulkan Syak Ada Taranum Sika Bayati Nahwan Dan sebagainya Benda tersebut Tidak Masyur Di kalangan Sahabat Untuk buat Dia datang kemudian Taranum Taranum itu Dia datang kemudian Orang Jadikan dia Seolah Set Ataupun Modul Macam mana Kita nak Taganni Bil-Quran Tetapi Wallahualam Dia agak Sedikit Memberat-beratkan Wallahualam Baik Kita sambung Hadith yang ke 18 Hadith 18 Boleh Boleh Faham Itu Terjik Annah Annahyu 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 Anis Safari Bil Mushaf Ilah Baladil Kufri Wal Adwi Iza Khifa Uku'ihi Fi Aydihim An Amdillah Ibn Umar Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Naha An Yusafara Bil Kur'an Ilah Ardi Al Adhu Mutfak Alayhi Wa Fi Riwayat Limuslim La Tusafir Bil Kur'an Fa Inna La Amanu An Yanalahu Al Adhu Ta'liq Qala Al-Ulama Iza Umina Ala Al-Quran Alla Yumazzaq Adu Yurma Fil Ard Adu Yamasahu Kafir Jazza Safar Bihi Hadith Yang ke-18 Berkenaan Dengan Hukum Membawa Musaf Al-Quran Ke Negara Kafir An-Nahyu Maksudnya Larangan As-Safar Larangan Untuk Bermusafir Dengan Membawa Musaf Al-Quran Ila Bila Dilkuf Ke Negara Orang Kafir Ataupun Ke Negara Musuh Al-Adhu Iza Khif Wuku'ihi Fi Aidihim Jika Takut Wuku'ihi Dirampas Al-Quran itu Jatuh ke tangan mereka Larangan ini Adalah larangan Nabi SAW Kita pergi travel Dekat negara kafir Kita bawa Musaf Dan dibimbangi Kalau kita bawa Musaf Musaf itu Akan dirampas Kemudian Diperlekehkan Maka Dilarang Daripada Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhum Anna Rasulullah 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 Naha Melarang Ayyusafara Bil-Quran Seseorang itu Bermusafir Dengan Membawa Al-Quran Al-Quran kat sini Maksudnya Dalam Musaf Al-Quran Ila Ardil Adu Ke Negeri Musuh Wa Fi Riwayatin Limuslim Latusafiru Bil-Quran Jangan Kamu Musafir Membawa Al-Quran Musafir Membawa Al-Quran Sini Maksudnya Bukan Pergi travel Kemana-mana Tetapi Travel Ke negara Yang kita tahu Kalau Kita pergi Ke situ Al-Quran Akan dirampas Kemudian Akan Dikoyak Ataupun Akan Dipijak Ataupun Diperlakukan Dengan Perbuatan Yang tak Patut Berlaku Tak pada Hari Ini Ya Berlaku Pada Hari Ini Jadi Kita Berada Pada Dua Ekstrim Satu Ekstrim Yang kata Tak boleh Langsung Sehingga Menafikan Da'wah Dan Satu Lagi Ekstrim Kita kata Boleh Semua Atas Nama Da'wah Kita Pergi Di Pertengahan Kita Ambil Pertimbangan Maslahat Dan Juga Mudarat Dikata Sesungguhnya Aku Tidak Menjamin Bahawa Al-Quran Yang Dibawa Itu Akan Diambil Oleh Musuh Para Ulama Menyebutkan Jika Diberikan Keamanan Maksudnya Kita Kita Masuk Ke Negeri Tersebut Dan Orang Kafir Dekat Negeri Kata Kami Tak Takkan Mengapa Apakan Kau punya Quran Diberikan Keaminan Keselamatan Tidak Akan Dikoyak Kalau Kita Masuk Negeri Tersebut Ataupun Dicampak Dibuang Ataupun Tidak disentuh Kenapa Tidak 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 Dissentuh Disebutkan Kat Sini Kerana Al-Quran Tidak Boleh Dissentuh Oleh Orang Kafir Al-Quran Tidak Dissentuh Oleh Orang Kafir Jumhur Juga Menyebutkan Orang Yang Berjunuk Tidak Boleh Ataupun Berhadap Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Apatah Lagi Orang Kafir Yang Mereka Itu Berhadap Dari Sudut Akidah Kalau Benda Tersebut Tidak Ada Maka Boleh Kita Bermusafir Dengan Al-Quran Baik Pengajaran Daripada Hadith Ini Yang Pertama Muslim Kita Mestilah Menjaga Musaf Al-Quran Daripada Dirosakkan Kehormatan Ataupun Direndah Rendahkan Kesuciannya Yang Kedua Hadith Ini Memberikan Pengajaran Kepada Kita Yang Dimaksudkan Oleh Nabi Di sini Adalah Musaf Bukan Kita Travel Dengan Kita Punya Bacaan Yang Kita Simpan Di Dada Ataupun Kita Hafal Dia Macam Nak Letak Saya Hilangkan Kejap Saya Punya Hafalan Saya Pergi Travel Dekat Negara Kafir Benda Tersebut Tak Berlaku Yang Dimaksudkan Oleh Nabi Dalam Hadith Ini Kita Ada Yang Boleh Dikoyak Yang Boleh Dipijak Yang Boleh Diconteng Benda Tersebut Nabi Larang Dan Yang Ketiga Illah Illah Ini Apa Maksudnya Sebab Larangan Adalah Al-Quran Itu Akan Dirosakkan Kesuciannya Jadi Bila Kita Sebutkan Hadith Ini Ada Illah Ada Sebabnya Bila Sebab Tersebut Hilang Maka Hukumnya Juga Akan Hilang Macam mana Kita Nak Bagi Faham Hadith Ini Maksudnya Illah Sebab Nabi Larang Adalah Kalau Dibawa Al-Quran Akan Dirampas Dan Dirosakkan Kehormatannya Ataupun Kesuciannya Al-Quran Itu Diperhinakan Kalau Illah Hilang Sebabnya Maksudnya Kalau kita Masuk Memang Orang Kafir Beri Jaminan Kalau Kau Masuk Kami Takkan Apa Apakan Kau Punya Quran Maka Larangan Tersebut Juga Hilang Jadi Boleh Boleh Faham Hadith Ini Ada Sebab Dan Sebab Itu Bila Ada Nabi Larang Dan Bila Sebab Tersebut Dah Tak Ada Maksudnya Al-Quran Tidak Akan Di Apa Apakan Maka Sebab Larangan Itu Juga Tak Ada Maka Hukum Larangan Juga Tak Ada Dan Daripada Hadith Ini Barulamak Kalau Siapa Yang Baca Fatwa Berkenaan Dengan Sebab Zaman Dulu Dia Berbeza Dengan Zaman Sekarang Zaman Sekarang Ini Kita Hidup Zaman Global Dunia Tanpa Sempadan Kita Boleh Kesana Kemari Dan Sebagainya Jadi Mungkin Kita Memerlukan Da'wah Kepada Orang-orang Yang Kita Pergi Menetap Mungkin Kita Pergi Safar Ataupun Kita Bermukim Untuk Beberapa Ketika Kita Memerlukan Kita Panggil Da'wah Di situ Dan Itu Merupakan Tuntutan Sebagai Seorang Muslim Untuk Melakukan Da'wah Jadi Ada Sebahagian Bertanya Kepada Masyaih Dia kata Boleh Tak Kami Menghadiahkan Al-Quran Kepada Orang Kafir Musaf Itu Maksudnya Musaf Kita Bagi Para Ulamak Mengistimbatkan Hukum Daripada Hadith Ini Siapa Yang Baca Fatwa Itu Mereka Kata Berdasarkan Hadith Ini Dilarang Untuk Memberikan Hadiah Berupa Musaf Al-Quran Maksudnya Ada Orang Bukan Islam Minta Kat Kita Para Ulamak Kata Tak Boleh Bagi Kat Mereka Musaf Itu Berdasarkan Hadith Ini Kalaulah Kita Bawa Pun Tak Boleh Takut Al-Quran Itu Akan Dihina Apatah Lagi Kalau Kita Sengaja Bagi Dekat Dia Jadi Mungkin Ada Yang Bertanya Pula Dia Kata Macam Mana Kalau Kita Nak Berdakwah Kita Sepertimana Yang Saya Sebutkan Tadi Kita Berada Sikap Pertengahan Tidak Terlalu Lepas Mudah Semuanya Demi Dakwah Kita Okey Semua Sampai Mengadikan Prinsip Tapi Dalam Masa Yang Sama Kita Tidak Pergi Kepada Satu Ekstrim Itu Tak Boleh Ini Tak Boleh Sehingga Dakwah Itu Tidak Berjalan Maka Para Alamak Kata Kalau Musaf Itu Tidak Boleh Diberikan Maka Berikan Mereka Yang Boleh Menggantikan Musaf Terjemahan Ataupun Tafsir Terjemahan Ataupun Tafsir Dan Kita Tahu Juga Orang Yang Baru Nak Mengenal Islam Agak-agaknya Dia Tahu Tak Bahasa Arab Kebanyakannya Tak Tahu Bahasa Arab Jadi Lebih Layak Kita Berikan Terjemahan Dan Dia Berada Sikap Pertengahan Kita Bagi Terjemahan Kan Sekarang Ini Ada Yang Full Terjemahan Kita Bagi Tanpa Ada Tulisan Bahasa Arab Di situ Supaya Tidak Dipijak Lebih Lagi Kalau Kita Yakin Bahawa Dia Betul-betul Ingin Belajar Al-Quran Kita Berikan Dia Terjemahan Ada Sebahagian Orang Tanya Bagaimana Perbuatan Nabi S.A.W. Selepas Perjanjian Hudaybiah Pada Tahun 6 Hijrah Nabi Banyak Mengutus Surat Dekat Empayar Empayar Besar Mesir Rom Parsi Dan Tulisan Pada Surat Itu Mengandungi Al-Quran Betul Ya Sabit Benda Tersebut Tetapi Para Alamak Kata Benda Itu Tidak Mengambil Tempat Al-Quran Sebabnya Al-Quran Yang Berada Pada Surat Itu Ditulis Satu Dua Ayat Dan Tujuannya Adalah Untuk Mengajak Mereka Empayar Empayar Besar Ini Kepada Da'wah Bukan Nabi S.A.W. Tulis Satu Al-Quran Kemudian Bagi Kekat Mereka Dan Ini Al-Quran Ambil Peduman Ini Kami Punya Pegangan Agama Tak Dia Mengajak Kepada Empayar Besar Ini Raja Raja Ini Untuk Masuk Islam Dan Nabi S.A.W. Perintahkan Untuk Yang Menulis Surat Itu Nukilkan Sepotong Dua Ayat Al-Quran Maka Dia Tidak Mengambil Kedudukan Al-Quran Allah Boleh Lagi Ataupun Kita Berhenti Rehat Macam Dan Pukul 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 Berhenti Rehat Seketika 9.56 Mungkin Dalam 10 Ke 15 Minit Dia Tak Boleh Minum Dan Juga Tak Boleh Makan Dia Tak Boleh Boleh Mungkin Nak Bila Air Mungkin Ada Yang Nak Solat Dua Dan Sebagainya Kita Sambung Selepas 10 Minit Allah Alam Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu An-la-ilaha Illa Ant Assabru Kauwa Itu Boleh Lagi Kau 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 Kau